1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 2, baik, waktunya untuk bertanya, 1 menit silakan Bapak. Ya Pak Dalmakun, Pak Kunwardana yang saya hormati, salah satu perlindungan terhadap SDM adalah tentu kesehatan. Kita pernah mengalami pandemi COVID yang sangat luar biasa, saya andai waktu bisa diputar kembali kira-kira gitu ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan yang namanya pandemi, yang na'udzubillah jangan sampai terulang lagi, tapi andai waktu bisa berulang kembali seperti itu, kira-kira respon negara itu harus seperti apa dalam melindungi SDM, karena banyak sekali korban dari yang namanya pandemi. Terima kasih itu saja. Masih ada susah waktu? Cukup. Cukup, baik. Dan kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Kami persilahkan, waktunya 2 menit. Persoalan pandemi adalah persoalan isu kesehatan. Kita harus belajar melihat bukan yang tertulis tetapi yang tersirat. Saya punya pengalaman selama ini baik pengalaman pendidikan, biasa melihat selalu waspada dan melihat yang tersirat. Jadi kita harus waspada dari setiap isu yang ada, apakah itu memang jenuin atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedolatan bangsa lewat isu kesehatan. Dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedolatan kelewat. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan tofik, kenapa ngikutin covid. Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji itu bukan untuk mengetes virus. Jadi itu hanya untuk mengetes asidosis dan kenapa harus dicolok-colok, kenapa tidak ambil dari ludah kalau memang mau ngetes virus. Oleh sebab itu seorang pemimpin masyarakat terutama otonomi daerah DKI harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur, dibiasakan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat ditakut-takuti. Bagaimana akan menuju ke kota global yang sejati kalau hati rakyatnya disakitin, pikirannya dirusak, dan badannya diracunin. Semua itu hanyalah omong kosong belakang. Mari sama-sama kita sukseskan program Jakarta Kuaman karena indah adabnya. Waktu habis, terima kasih. Mohon tenang, hadirin. Kami persilakan calon gubernur atau calon wakil gubernur nomor urut satu untuk menanggapi Bapak Ritoon Kamil atau Bapak Suswono, kami persilakan waktunya satu menit. Ya, itulah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau kota kabupaten. Terjadi perbedaan pendapat itu biasa. Kita perdebatkan di ruang-ruang yang sifatnya politik, ruang-ruang yang sifatnya bisa menginfokan bahwa ada perspektif lain mungkin dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekelas se-epik yang namanya pandemi. Tapi ujung-ujungnya pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka yang namanya gubernur harus taat, maka yang namanya bupati wali kota harus taat, karena dalam pengelolaan krisis memang harus satu komando. Terjadi perbedaan dalam prosesnya, tapi ketika sudah diputuskan oleh pemimpin level presiden, tentulah serempak di bawah harus mengamankan dan menjalankan dan menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami silakan pasangan calon nomor urut dua untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut satu waktu anda satu menit. Oke, tenang dulu. Waktu anda satu menit, silakan Bapak. Salus Populi Suprema Lex Estol. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Bukan begitu Ibu. Betul, roh? Oleh sebab itu, jangan adigium itu digunakan dengan cara yang terbalik. Seolah-olah ingin menyelamatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Tetapi udang dibalik batunya adalah sebaliknya ingin menghancurkan rakyat sehingga rakyat semua menjadi tidak bisa hidup dan bahkan akan menjadi budak. Saat ini kita ada dalam program ketiga yaitu Control Population. Dimana mereka ingin mengontrol kegiatan aktivitasnya dan ingin mengontrol jumlahnya. Jadi, perjalanan menuju ke 2045 akan menjadi masa kecemasan, bukan masa keemasan. Ketika rakyat harus ditakut-takutin dengan segala macam regulasi. Jadi, sebagai seorang pemimpin harus berani berdiri di depan untuk mengambil tanggung jawab dan resiko apapun untuk menyelamatkan. Waktu habis. Waktunya habis, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat. Pasangan calon nomor urut 1 harap di tempat tetap berada di sini. Bapak, silakan kembali ke tempat pasangan calon nomor urut 2. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 Bapak Rituan Kamil akan berhadapan dengan pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramona Anung dan Bapak Ranukarno atau Sidul. Oke, kami persilahkan kepada Bapak Rituan Kamil untuk berbicara.